Halo guys, kita ketemu lagi di podcast Gereja Yesus Sejati. Nah, salam kenal semuanya. Nama gue Evi. Nama gue Laura. Nah, kita mau cerita-cerita nih dari temen kita. Nah, sekarang kita itu kedatangan temen cantik kita. Halo Cie Yvonne. Halo. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Cie Yvonne, semas datang nih di podcast. Gereja Yesus Sejati. Cie Yvonne, kayaknya tadi saya denger-dengar ada cerita yang mau Cie Yvonne sampaikan ya, Cie? Mengenai kesaksiannya, pas aku jadi Kristen dan masuk ke Gereja Yesus Sejati. Jadi, aku awalnya bukan dari keluarga Kristen. Oke. Lu dari keluarga... Itu mama yang... Jadi, keluarga aku itu nggak satu agama. Jadi, mama... Papaku itu, dia percaya Tuhan. Jadi, bukan ateis. Dia percaya Tuhan, tapi dia menganggap semua agama itu sama. Jadi, Tuhan itu satu. Dan, ya agama apapun, asalkan menyembah Tuhan, yaudah that's okay. Terus, jadi aku ngikut lebih ke mama. Nah, tapi lucunya, aku itu di sekolah ini, di sekolah Kristen. Itu siapa yang punya ide buat sekolah di sekolah Kristen? Mama sama papa itu setuju untuk sekolah yang di situ. Alasannya apa? Dekat dari rumah. Oh, mainstream lah ya alat orang gue ya. Oke. Jadi, dari TK ya. Dari TK dari awal masuk sekolah itu udah Kristen. Dari TK, SD itu udah Kristen. Tapi, ya nggak kenal Tuhan Yesus. Jadi, kayak cuma pelajaran agama. Yaudah, that's all gitu loh. Tuhannya ya tetap... Nah, itu waktu masih TK ya. Terus, pas SD-nya mulain tuh ada gangguan dari yang roh jahatnya itu. Aku rutin digangguin sama roh jahat itu per tahun ya. Pertahun itu setiap mendekati tanggal salah satu hari besar agama lain lah. Nah, gangguannya kayak gimana? Nah, itu jadi kayak aku dikejar sesuatu, tapi aku nggak bisa lihat gitu ya. Aku kayak dikejar, berasa dikejar sesuatu dan nggak bisa dilihat. Dan itu sampai ganggu waktu tidur aku. Jadi, aku mau tidur pun, jadi kayak berasa ada yang ngeliatin gitu loh. Jadi, ada yang berasa ngeliatin, ada yang gangguin. Tapi, aku sendiri nggak bisa ngeliat. Tapi, giliran aku pejamin mata gitu ya. Itu kayak berasa ada bayangan hitam ngejar-ngejar aku. Itu setiap tahun. Itu berlangsung setiap hari. Maksudnya, jangka waktunya itu loh. Kan mendekati hari raya itu kan? Iya, iya. Jadi, kalau misalnya udah satu kali tuh ya, satu kali si roh itu ganggu, itu bakal setiap hari. Sampai akhirnya berhentinya itu kapan? Berhentinya itu, tunggu. Karena mami aku yang bawa aku ke orang pintar dalam tanda kutip lah ya. Hmm, gitu. Di bawah ke situ, dikasihnya itu lilin. Lilin biasa doang sih, lilin biasa. Tapi, itu dipasang di depan tempat tidur aku, kiri dan kanan. Jadi, kiri-kanan itu pasti ada lilin. Terus, aku perlu minum yang air yang tadi dibakar itu, yang pakai kertas itu. Selama roh ini mengikuti gitu, Ci? Iya, selama aku digangguin. Tapi, ajaibnya abis aku melakukan ritual itu, roh jahatnya hilang. Tapi, muncul lagi nanti tahun depannya lagi. Mendekati hari raya itu lagi. Kambuh lagi istilahnya kayak digangguin lagi gitu. Nah, sampai akhirnya itu kelas 5 SD. Aku itu bener-bener ketakutan. Ya, namanya masih kelas 5 ya. Gimana rasanya gitu lah, dikejar sesuatu tapi nggak bisa ngeliat. Terus, lari sampai ke WC. Sampai aku tutup mata dan aku berdoa. Berdoa dengan cara yang diajarkan di sekolah Kristen itu. Tapi, cuma bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Cuma itu doang kalimatnya, Tuhan Yesus tolong diulang berkali-kali. Ajaibnya, itu nggak sampai berapa lama deh. Itu bener-bener Tuhan Yesus tolong berkali-kali doang, abis itu hilang. Langsung rasa takutnya itu nggak ada. Langsung berasa, oh, udah nggak ada nih yang ngeliatin. Udah nggak ada yang ngejar-ngejar. Bahkan tidur pun nyenyak. Tanpa aku perlu pergi ke tempat orang pintar itu lagi. Bentar, Ci. Mau nanya nih. Tadi kan Cici bilang kan, kalau misalnya waktu dia kejar-kejar Cici, si Ro jahat itu. Nah, Cici kan doa kan. Habis itu udah nggak datang lagi tahun depannya. Atau kayak, maksudnya selamanya dia udah nggak datang gangguin. Atau besok ada datang, terus Cici doa lagi kayak udah. Oh, sekali dan langsung berhenti. Jadi bener-bener besokannya itu udah nggak ada. Dan next year-nya juga udah nggak ada lagi. Jadi itu yang terakhir kali. Iya, itu bener-bener terakhir kali banget. Udah nggak pernah kabuh lagi. Oke, dan Cici ceritakan ini ke Mama. Kayak, Mak, aku aman nih. Nggak perlu lagi nih ke orang pintar nih. Karena aku udah cerita dong. Kan mereka juga tahu. Jadi mereka sendiri udah ada jadwal istilahnya. Wah, nanti aku udah. Udah mau botak kalau begini. Pasti ntar kena lagi nih. Terus tahu-tahu, kok ini enggak ya? Kok ini bye-bye aja ya? Aku cerita. Tapi cerita pun, ya kan mereka nggak ngalamin ya. Jadi kayak cuma aku sendiri yang ngalamin. Mereka cuma mikir, sesaat doang lah. Mungkin cuma, oh kebetulan pada saat itu doang. Jadi kayak dianggap kayak angin lalu lah. Apalagi kan enak SD ya. Masih kelas 5 SD. Jadi kayak dianggapnya yaudah lah. Dan mereka juga yang, ya terserah kamu deh pokoknya. Kalau kamu mau Kristen, yaudah. Tapi gini ya. Jadi mereka itu nggak kasih aku yang namanya baptis itu belum. Cuma, oh yaudah, lu nggak apa-apa deh ngikutin yang soal gimana cara Kristen. Lu percaya, yaudah. Tapi lu nggak boleh baptis gitu ya. Iya. Dan aku kan tetap harus ngikut Mama. Jadi istilahnya, ya lu Kristen? Ya Kristen tapi ikut gue gitu loh. Nah, jadi tetap aku ibadah itu ya ikutnya. Tapi waktu itu, sejak saat itu, aku udah mulai ikut ibadah di gereja. Waktu itu di sekolahan aku itu. Aku jadi ikutan ibadah juga. Tapi kayak nggak ada imannya. Jadi ya ngikut-ngikut aja gitu ya. Datang pulang. Yaudah. Kayak nggak ada iman-imannya. Ngerti firman Tuhan juga yang nggak yang gimana-gimana. Beda sih sekolah sama yang gereja Yesus Sejati. Itu sampai aku akhirnya pindah ke Kanaan. Kelas tujuh itu SMP baru pindah ke Kanaan. Baru kenal yang namanya gereja Yesus Sejati. Tapi ya nggak percaya juga dong langsung. Nah, terus aku masuk ke GES itu belum masuk ya. Waktu itu baru kenal doang. Gara-gara kan Kanaan. Sekolah di Kanaan ya mau nggak mau kan ya belajar lah. Belajar doktrin-doktrinnya. Ya terus kan beda ya sama yang gereja aku sebelumnya. Gerejanya ini kok nggak ada Natal. Sedangkan di gereja-gereja aku sebelumnya, kita malah Natal itu ya perayaan besar malah dirayain besar-besaran. Di sini malah nggak dirayain sama sekali. Nah, jelas nggak percaya ya malah. Jadi meragukan ini gerejanya bener apa nggak kan malah jadinya. Nggak biasa dengan nomen gereja-gereja lainnya. Betul, betul, betul. Malah jadi kayak aneh sendiri. Bahkan mikir kayaknya nggak bener gitu ya gerejanya. Tapi kan di sekolah itu ada yang namanya doa mohon roh kudus tuh. Itu udah sering banget gitu doa mohon roh kudus. Jadi aku pernah lihat sendiri gitu ya. Jadi waktu itu sempat kayak aku datang telat waktu di kebun anggur. Terus aku ngeliat orang berdoa roh kudus. Ya nggak langsung serta-merta percaya juga kalau di situ tuh ada roh Tuhan gitu loh. Jadi kayak cuma ngeliat, oh doanya gitu. Tapi ya mulai lah, mulai ikut ke kebun anggur, ikut renungan pagi, ya mau ngomong kan doa kan. Mulai tahu, oh ada roh kudus. Tapi ya belum percaya juga. Sampai akhirnya ada teman ngajakin. Waktu itu satu kali doang, pertama kalinya aku datang ke sini, ke Gereja Yusuf Jaiyati yang di Saman Hudi. Aku ngikut ibadah Sabat C. Itu dikit ya orangnya. Nggak nyampe sepuluh seinget aku. Pokoknya kayak hitung jari lah. Pokoknya itu udah plus sama guru ya. Udah plus sama guru, guru sama murid. Nggak nyampe sepuluh orang. Dan aku inget banget ruangannya itu sempit banget. Jadi kita ruangannya sempit, orangnya dikit, dan nggak ada event emang lagi, oh nih doa mohon roh kudus. Nggak. Jadi kayak cuma ibadah biasa, kelas biasa. Belajar-belajar aja ya? Iya. Kayak ibadah biasa doang. Terus pas mau closing, ya mereka kan doa mohon roh kudus tuh. Aku berlutut dan puji Tuhan dikasih. Jadi aku dapet roh kudus itu pertama kali aku menginjakan kaki di gereja. Wah puji Tuhan banget ya. Nah itu cuma doa penutup doang kan sebenarnya. Iya, itu cuma doa penutup doang. Jadi doa penutup kan tahu sendiri nggak terlalu lama kan. Kalau doa mohon roh kudus kan memang lama. Ini cuma doa penutup, terus dikasih, dan nggak percaya sih waktu itu. Jadi kayak masih meragukan, ini roh kudus bukan ya. Bener nggak roh kudus gitu ya? Iya, jadi ikut lagi kan doa di kebun anggur. Dan di situ kan ada pendeta. Nah nanya tuh ke pendeta, saya dapet roh kudus apa nggak sih? Soalnya doanya nih udah bukan haleluya lagi nih. Lidahnya udah langsung yang bergetar sendiri gitu. Dan pendetanya bilang, oh iya kamu udah dapet roh kudus. Itu baru dari situ baru percaya kalau gereja Yesus sejati itu emang benar-benar ya gereja yang benar gitu loh. Kesan pertama Cici pas lagi, pas dapet roh kudus itu gimana sih Cici? Perasaannya seneng ya. Tapi waktu itu kan di, tempat ya kelas sabat C-nya itu, aku berasa ada yang anget ya. Anget di punggung aku. Terus suka cita. Tanpa alasan. Jadi bener-bener ya suka cita yang dari Tuhan lah itu. Bener-bener. Dan sejak itu mulai deh. Percaya ini emang roh Tuhan. Nah Cici, gue pengen nanya nih. Dulu kan lu kan dikejar-kejar gitu kan sama roh jahat gitu kan. Nah setelah lu dapetin roh kudus, nah itu kan perasaan lu kan kayak suka cita kan. Iya kan. Berasa gak sih kayak perbedaan antara ketika lu dapet roh kudus dengan kayak pas lalunya itu loh. Perasanya tuh bedanya tuh sebeda apa gitu. Sedangkan Cici kan waktu masa kecilnya kan kayak digangguin roh jahat terus kan. Dan di sekarang Cici itu ada roh kudus gitu. Beda banget ya. Jadi kalau aku sebelum dapet roh kudus, itu yang namanya damai sejahteranya itu beda. Kalau roh kudus itu kayak ya cuma dengan berdoa, itu kan dapet roh kudus, bisa bahasa roh, itu langsung selesai doa itu ada rasa suka cita. Sedangkan sebelum dapet roh kudus, doanya itu ya hambar istilahnya. Hanya doa aja ya Cici, gak ada feeling. Iya, gak ada feeling yang kayak, oh kamu tuh berasa dihibur. Itu gak ada. Jadi ya doa ya cuma kayak lip service doang. Oh oke. Jadi itu bener-bener beda ya. Jadi kita kalau setelah dapet roh kudus, itu bener-bener doa emang berasa kayak respon Tuhan tuh ada di dalam diri aku. Jadi feelingnya pun beda. Jadi rasa suka citanya itu bener-bener berasa kayak, walaupun mungkin saat itu aku lagi ada masalah sekalipun, tetap bisa ada rasa suka cita, walaupun emang masalahnya itu gak selesai gitu loh. Itu beda banget ketika udah dapet roh kudus. Sedangkan sebelum dapet roh kudus, sekalipun aku berdoa sama Tuhan, flat aja. Itu sih bedanya. Apanya dibanding sama yang waktu kecil itu? Iya, yang waktu masih ada roh jahat. Nah itu lebih lagi gak ada damai sejahtera sama sekali. Berarti itu kontras banget gitu ya. Iya kontras banget. Pertanyaan Cie Yvonne ngerasain dua-duanya ya Cie? Iya. Ketika roh yang jahat waktu itu masih kecil, dan juga roh kudus yang sekarang ya Cie? Betul, betul, betul. Dan setelahnya sering mendoa dalam bahasa roh ya Cie? Iya, malah jadi makin sering makin aktif lah di kebun nanggur itu, malah makin aktif. Jadi kegiatan-kegiatan kerohanian juga ikut di gereja waktu itu. Terus belum dibaptis. Karena gak boleh. Iya. Isu keluarga lah ya. Iya kan kalau misalnya dibaptis di bawah 17 tahun butuh. Terus tinggal orang tua kan. Nah si mami aja kan kayak begitu ya tipenya ya. Si tua mau Kristen-Kristen tapi ikut ke ***. Nah itu agak susah ya. Sampai si mami itu sempat debate ke aku tuh begini. Kalau misalnya kamu jadi Kristen, nanti siapa yang sembayangin mami sama papi kalau udah gak ada? Sedangkan kalau mereka *** percayanya kalau abis meninggal, ya kamu harus sembayangin kan. Oh hormatan ya kalau itu. Sedangkan kalau udah Kristen, ya berarti kan kamu pegang *** aja gak bisa. Jadi selalu pakai argumennya itu. Jadi dari kelas 7 sampai akhirnya baru bisa dibaptis itu kelas 8. Dengan perdebatan yang sama terus. Jadi dengan cara yang tadi itu. Kalau misalnya meninggal, siapa yang sembayangin? Sampai akhirnya si mami ngalah. Ya mungkin hati seorang ibu udah ngakuat kali ya. Secara setahun. Melihat kesungguhan hati di iPhone sih. Selama setahun minta halnya tuh kenapa minta-minta terus kayak begini sampai aku kasih surat aja itu ditahan gak. Jadi, mih tanda tangan dong. Dia gak langsung kasih. Nanti ya. Terus suratnya dibawa sama dia. Jadi ditahan sama dia. Terus aku juga kayak nanya lagi kan. Soalnya kan aku udah ikut katekisasi sendiri nih di sekolah. Jadi kan udah ada tanggal baptis tanggal sekian loh. Kamu harus kasih surat persetujuan dari orang tuanya tanggal sekian. Sedangkan si mami masih nahan kan. Jadi udah kayak berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, aku tuh mau dibaptis. Tolong supaya dilancarkan gitu loh. Sampai akhirnya si mami tanda tangan. Dan aku dibaptis masuk kiri Yesus sejati. Oke Ci. Tadi Cici sempat bilang kalau Cici itu bergulat buat minta persetujuan ke orang tua itu dari kelas tujuh sampai kelas delapan. Tapi kenapa sih Cici kayak pengen banget gitu. Kayak harus banget gitu buat dibaptis gitu loh. Sampai sekeke itu berjuang sama satu tahun itu. Karena aku kan yang waktu itu udah ikut katekisasi ya. Jadi bener-bener diajarin kalau baptis itu penting loh. Satu, untuk mendapatkan keselamatan kan udah pasti. Terus ditekanin sih kalau di katekisasi itu. Kita tuh gak pernah tahu umur kita tuh sampai kapan. Nah itu sih yang lebih mendorong aku. Oh ini harus nih segera dibaptis nih. Soalnya gak tahu nih. Besok itu ya istilahnya aku masih ada atau enggak. Nah jadi emang bener-bener harus cepat-cepat. Kenapa? Kalau aku gak dibaptis, Tuhan bisa nolak aku. Karena salah satu syarat untuk masuk ke kerajaan surga. Itu harus dibaptis. Sedangkan aku udah dapet roh kudus kan. Jadi kayak belum lengkap. Kalau misalnya belum dibaptis, itu pasti ya Tuhan masih bisa nolak. Luar biasa banget ya pemikiran seorang yang baru kelas tujuh ya. Tapi wah, sekecil gitu. Maksim main-main kita dulu. Puji Tuhan dikasih hikmat ya. Jadi ngeh gitu loh. Jadi pas katekisasi emang bener-bener terdorong untuk dibaptis. Tadi kan ada perdebatan kan dari kelas tujuh sampai kelas lapan kan. Nah, ada gak Cifon kayak ceritain ke mami dan papinya kayak kenapa gitu loh memilih Kristen? Oh, menceritakan. Pasti ada alasan tersendiri kan. Ini mau putuskan, oh gue pengen masuk Kristen nih. Nah, mungkin ada gak dalam perdebatan itu Cifon sama papi maminya dikestau gitu. Jadi luluh hatinya mungkin karena Cici cerita sesuatu kemudian. Yang jelas aku cerita berulang-ulang tentang roh jahat itu ya. Jadi kan mereka sendiri liat itu, aku ceritanya berulang-ulang lah. Mereka tau banget gitu ya bagaimana Cici itu ketakutan luar biasa kan. Dan aku juga bilang, aku dapet roh kudus. Sedangkan mereka gak ngerti kan roh kudus itu apa. Jadi mereka sendiri mungkin kayak dari sejak aku dapet roh kudus, mereka sendiri liat perubahan di dalam hidup aku kali ya. Kan mereka keluarga gitu ya, setiap hari ngeliat ini anak berubahnya ke arah yang lebih baik atau enggak. Karena ketika aku mungkin mereka melihatnya berubah ke arah yang lebih baik, yaudah oke, boleh dibaptis. Tapi ya tetap perjalanan iman aku gak semulus itu. Jadi abis dibaptis pun tetap yang namanya ke gereja itu tetap ada pembatasan, ada restrictionnya banyak itu. Makanya kalau kalian gak kenal aku itu wajar. Karena aku gak bakal pernah ikut yang namanya national event itu gak bakal bisa. Yang namanya acara nginep itu gak bakal dikasih izin. Jadi aku cuma boleh dibaptis tapi ya gak bisa terlalu aktif di gereja gitu. Tapi at least sudah menggempur pagar pertamanya ya untuk dibaptis ini. Tapi tadi ada poin yang bagus Fi, yang ada perubahan hidup ya. Iya itu keren banget. Ada perubahan hidup setelah mendapatkan roh kudus ya Ci. Itu sebenarnya satu cara untuk melulukan orang tua juga ya. Kadang kita kan kayak bingung juga. Misalnya kalau kita pengen dibaptis nih, pengen apa. Tapi ternyata kehidupan kita di rumah asasi. Iya, beradul. Kayak suka melawan orang tua atau apa gitu kan. Gimana orang tua mau kasih lu tanda tangan gitu. Kalau lu aja gak ada perubahan hidup. Katanya mengaku jadi Kristen. Terakhir Ci, ada pesan gak sih Ci dari kesaksian yang Ci sampaikan tadi? Oh, buat kalian yang mungkin masih belum bisa dibaptis dengan alasan yang sama nih kayak aku. Dengan masalah keluarga gitu ya. Karena masalah agama di keluarga yang gak Kristen. Atau mungkin kalian dari gereja lain orang tuanya jadi gak boleh dibaptis di sini. Intinya sih satu ya. Jadi kalian tunjukkan kalau kalian dapat roh kudus dan itu bisa merubah hidup kalian ke arah yang lebih baik. Jadi orang lain itu ngeliat. Kalau orang lain sendiri aja gak ngeliat. Perubahan ke arah yang lebih baik lagi dari diri kalian. Setelah kalian menjadi Kristen dan setelah menjadi anggota gereja Yesus sejati. Itu akan susah bikin orang lain itu. Oh ngeliat ini anak Tuhan. Oh ini gereja Tuhan yang benar. Dan buat yang masih minta izin buat dibaptis. Semangat. Tuhan pasti kasih jalan. Tetap berdoa pastinya ya Ci. Mantap. Terima kasih banyak Ci ceritanya kita pada hari ini soal pengalamannya Cif Yvonne ya Ci Laura. Sangat menginspirasi. Sangat luar biasa. Apalagi buat teman-teman yang tadi ada pesan dari teman-teman yang masih berjuang untuk minta persetujuan baptis dari orang tua. Oke thank you Ci Yvonne atas ceritanya hari ini. Semoga apa yang diceritakan Ci Yvonne dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan thank you semuanya udah nonton kita pada hari ini. Jangan lupa untuk komen. Dan juga like. Subscribe. Oke sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. See you.